Sementara itu, pantauan arus lalu lintas pada H-3 jelang Natal 22 Desember di Tol Jakarta Cikampek cukup padat. Ada sejumlah titik yang terjadi penumpukan kendaraan, terutama di titik pertemuan lalu lintas Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated dan Jalan Tol Jakarta Cikampek di kilometer 48. Minggu pagi, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated padat pada kilometer 26 hingga 27. Hal ini disebabkan adanya kecelakaan beruntun yang terjadi sekitar pukul 9 lewat 40 menit yang melibatkan enam mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Sementara arus lalu lintas di Jalan Tol Cikampek arah Cikampek maupun sebaliknya terpantau ramai lajar. Ada beberapa titik yang padat yaitu kilometer 39, 41 dan rest area di kilometer 50. Kepadatan juga terjadi pada pertemuan arus lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated dan Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 48. Untuk mengurai kepadatan di Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek, PT. Jasa Marga memberlakukan kontraflow dari kilometer 47 hingga 61 sejak pukul 8.20. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Gita Goinda di kilometer 48 Tol Jakarta Cikampek. Selamat siang Gita. Gita bagaimana pantauan kepadatan arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek saat ini? Selamat siang Farah Nisa. Untuk saat ini di kilometer 48 di Tol Jakarta Cikampek memang cukup padat. Dimana ini memang terjadi penumpukan antara dua jalur. Dimana ini merupakan jalur pertemuan antara jalur Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated dan juga jalur Tol Jakarta Cikampek. Dimana untuk kepadatan ini juga disebabkan karena volume kendaraan yang semakin siang ini ternyata semakin banyak kendaraan yang melalui lintasan ini. Dan juga tadi di beberapa titik juga ada beberapa yang memang terjadi penumpukan atau kepadatan. Karena memang tadi sekitar pukul 9.40 terjadi kecelakaan beruntun yang berada di kilometer 27. Dan hal ini juga berdampak pada kilometer 26 hingga 28 sehingga terjadi kepadatan di jalur panjakan. Seperti itu. Dan untuk kecelakaan beruntun ini melibatkan sebanyak 6 mobil. Memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun memang dari total 6 mobil ini beberapa mobil memang sudah diangkut oleh pihak jasa marga di direk seperti itu. Dan juga beberapa mobil ini masih berada di jalur turunan. Yaitu pertemuan dari jalur antara jalur Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated dan juga jalur Tol Jakarta Cikampek. Maka dari itu pada jalur Tol Kilometer 48 ini cukup terjadi. Yaitu kepadatan karena memang juga disebabkan pada bahu jalan. Ini terdapat beberapa mobil yang tadinya ada di kilometer 27. Yaitu terjadi kecelakaan beruntun. Dan akhirnya ini sudah mereka menuju ke jalur pertemuan yaitu di kilometer 48. Maka dari itu juga terjadi penyempitan jalan. Di mana para pengendara ini juga harus berhati-hati ketika mengendari kendaraannya. Dan sementara itu dari pihak kepolisian yang juga tetap berjaga untuk mengatur lalu lintas dan juga jasa marga memberlakukan yaitu kontraflow di kilometer 47 hingga 61 di jalur Tol Jakarta Cikampek. Ini untuk bisa mengurai kepadatan terutama yang ada di jalur Tol Kilometer 48 yang ini selalu menjadi tempat kepadatan daripada kendaraan yang merupakan pertemuan dari antara dua jalur. Dan dari jasa marga sendiri juga menyediakan menambah yaitu mobil derek dari 4 hingga 6 dan juga di jalur Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated ini juga harus diwaspadai ketika Anda melewati jalur ini. Ini harus diwaspadai apabila Anda kekurangan BPM atau mungkin dari air radiatornya dan dari jasa marga sendiri juga mewaspadai hal ini dengan menyiapkan yaitu mobil layanan untuk BPM dan juga air radiator ini. Farah Risa. Ya lalu Gita apakah ada informasi terkait kapan puncak arus kendaraan libur natal dan tahun baru di Tol Jakarta Cikampek ini akan terjadi? Ya berdasarkan tadi pantauan saya dan juga bertanya kepada pihak kepolisian yang ada di pos pengamanan di sini memang jika dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin memang kepadatan ini memang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Namun kita tetap harus memantau apakah nanti menjelang sore akan terjadi peningkatan kendaraan seperti itu. Karena memang dari pihak jasa marga diprediksi pada sejak H-4 hingga H-1 menjelang hari Natal yaitu pada tanggal 25 Desember ini prediksi kendaraan yang melintasi jalur Tol Jakarta Cikampek ini melebihi 900 ribu kendaraan. Dan pada jalur Tol Jakarta Cikampek ini juga diprediksi akan meningkat sekitar 50 persen. Maka dari itu kita juga masih memantau dari pihak kepolisian maupun jasa marga apakah di hari Minggu ini akankah nanti pada sore ataupun malam hari terjadi kepadatan seperti itu. Namun pada siang hari ini jika dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa hari Sabtu kemarin memang lebih cukup padat daripada pada siang hari ini pada hari Minggu tanggal 22 Desember ini. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Gita Gowida atas laporan langsung Anda dari Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.